Jalanan kita sekarang akan menuju ke Arca Mbah Gono atau yang disebut Sebutkan oleh warga diberi nama Arca Mbah Gono itu adalah sebuah Arca Ganesa yang belum jadi Kang Dani dan anaknya Tapi sebelum itu kita akan menuju ke sebuah watu bergambar wayang Entah ceritanya bagaimana nanti kita akan mengeksplorinya Dan kita sudah menuju ke sebuah tempat dimana batu besar bergambar wayang Awas Kak Rus Sosok watu wayang ini adalah tokoh yang disebut dengan Janoko Janoko itu dalam penggambaran wayang Dia merupakan seorang yang mempunyai ilmu tinggi Tampan berwibawa Kemungkinan pada masa zaman dahulu Atau zaman kerajaan-kerajaan dahulu Wayang yang digambarkan pada batu ini Kemungkinan menggambarkan sebuah sosok pemimpin Sebuah pemimpin yang sangat dikagumi oleh rakyatnya Oke kita akan menelusuri ke sebuah situs cagar beduaya Berupa Arca Ganesa yang disebutkan oleh warga Disebut dengan Arca Mbah Gono Nanti kita akan menguat kisah cerita rakyatnya Di tempat tersebut Penelusuran berikutnya ke situs cagar budaya Berupa Arca Ganesa atau Mbah Gono Om Puji Siap Kang Dhani dan Putrinya Ini sedangnya no Kang Tapi orang aku no Gawain Dewi Lahan ini sentih siap Kang Wees Karuh bose jebul Sentih bose Kita Sudah Di lokasi Arca Ganesa Mbah Gono Atau Arca Ganesa Yang berada di Lahan Produktif Yang dimiliki oleh Kondisi Arca ini Jika dilihat dari bentuknya Adalah sebuah Arca Ganesa Dimana terdapat belalai Dengan tangan Yang berada di Samping kanan dan kiri Berjumlah empat Yang satunya Memegang gading Dalam pembuatan yang Benar-benar belum sempurna Arca Ganesa juga Dikategorikan Sebagai Arca Pemujaan Yang fungsinya Untuk menolak balak Atau Dewa ilmu Dan Arca Ganesa ini Dalam mitologi Hindu Disebutkan bahwa Ganesa merupakan Anak dari pasangan Dari Dewa Siwa Dan Dewi Durga Inilah kedua Belah tangan Yang berada di Samping kiri Yang satu Tangan Mengarah ke Atas Yang satu Mengarah ke Depan Dan di depan ini Adalah belalai Yang seolah-olah Belalai ini Dipegang oleh Kedua tangan Di antaranya Kanan dan kiri Dan satu tangan Lagi Mengarah ke Bawah Entah maksudnya Apa yang jelas Arca ini Tidak Seperti Dengan Arca Ganesa Pada umumnya Inilah jika Dilihat dari Belakang Tanpa Padma Tanpa Setela Yaitu Sandaran Yang pada Umumnya Terdapat Beberapa Arca-arca Kita akan Menelusuri Jejak berikutnya Yaitu Sendang Kalijaro Yang berada di Depan Sekolahan Cahaya Umat Tetap Bekarya Demi kejayaan Nusantara Eka Budi Dan Um Pujiantoni Juga Kang Dhani Putra Bersama Putrinya Kak Rus Terima kasih Salam Watulawas